Hai tanyakan pada setiap manusia ya dari detik ini dimulai dengan diri kita kita manusia kan tanyakan pada diri kita anda wafat tidak anda pulang tidak anda meninggal tidak kalau sadar pulang maka cari bekal yang baik berarti Allah benar kan kata Allah setiap kita akan wafat Kullu nafsin zailqatul maut setiap yang punya jiwa meninggal bahkan dikasih informasi jelas kok yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut Quran surah 31 32 ayat ke-11 ku liyata wafakum malakul mautin ladhi wuki labikum disebutkan bayangkan ya kurang jelas apa lagi disebutkan punya waktu namanya ajal akan wafat disebutkan yang bawa memafat kematiannya disebutkan malaikatnya cara wafatnya disebutkan Quran surah 89 ayat 27-30 ya Tuhan nafsul mutmainnah itu yang tenang yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada ya kurang surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat ya maaf teman-teman sekalian ini sudah jelas semuanya jadi aneh manusia itu sudah tahu akan meninggal tahu ada kenikmatan ada siksaan tahu ada surga ada neraka tahu ada kenikmatan kubur ada siksa kubur kenapa masih main-main juga enggak dimanfaatkan dan dia tahu ada yang menyolatkan ada yang disolatkan apa enggak sempat terpikir ketika anda wafat siapa yang menyolatkan bukan kayak yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat anak yang pernah dikandung diberikan nasi dirawat-rawat Anda menyiapkan apa gitu kita menyiapkan apa sayang-sayang menginvestasi keluar banyak ketika wafat nggak bisa berlaku apapun bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya mulai adhu billah sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi Allah salih sekarang kita ukur ya sekarang kita ukur pelan-pelan sebentar ya ini rata-rata usia berapa tahun apa ya 40 tahun ke atas ya ya walaupun atasnya mungkin agak banyak atas itu ya bagian nggak apa-apa fokus sini ya edisi kali ini fokus saja biarkan saya yang datang tarangkan tulis hapusnya antum simak aja lah simak tulis dengan baik mau ketawa ketawa sudah masuk surga Alhamdulillah dan cukup dengan amin lihat dulu ini saya sering sampaikan ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah 40 tahun misalnya ya standar keseriusan beraktifitas ya di sini konon dalam sebuah penelitian sederhana manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya itu umumnya walau tidak semuanya teralokasikan untuk tidur peristirahat tidur berarti mulai lahir bayi kecil tidur 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 dewasa beraktifitas tidur siang tidur malam tidur macam-macam tidur kecapean tidur ngantuk tidur lelah tidur segala rupa tidur setengah dari usia di kalau 40 tahun tidurnya berapa tahun Hai 20 tahun baik sisanya beraktifitas ya itu berapa tahun 20 tahun jadi di sini kalau kita hitung ya kalau beriman Alhamdulillah kita sholatnya puasanya baca Qurannya tapi juga kerjanya tertawanya candanya macam-macamnya 20 tahun dari 20 tahun ini berapa yang jadi aktivitas ibadah jadi ibadah berapa jangan terlalu pesimis ya ambil 10 tahun misalnya 10 tahun ibadah jadi disini adalah sholatnya baca Qurannya puasanya dan sebagainya sedakahnya infaknya apakah semua ibadah itu langsung diterima belum tentu syaratnya ikhlas Quran surah 98 ayat 5 pertanyaannya dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini berapa tahun yang ikhlas yang ikhlas kurang lebih lima tahun jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah Insya Allah lima tahun dosanya berapa tahun dan masih bisa tertawa dan masih mengharap surga masih ingin ke surga firdaus masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa sementara kita sadar gini caranya begini coba ucapkan dengan kalimat yang memantang bahwa anda tak punya dosa kalau tak mampu berarti punya dosa ucapkan anda sudah siap surga kalau tak mampu amalnya masih kurang kalau sudah merasa amal masih kurang dosa banyak terus masih main-main juga sudah tahu usia sudah di atas ini ada yang 50-60 tahu waktunya sedikit yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia kalau yang kemarin-kemarin kurang masa sisanya masih dikurangi juga anda 40 tahun 50 tahun 60 tahun sekarang anak 4-5 tahun bahkan matanya buta adalah laki-laki ada perempuan sudah jadi penghafal Quran lima tahun hafal Quran belum balik dan berharap punya bekal di hadapan Allah malin sahabat saya si Ali Jabir datang ke Bekasi cerita tentang kaila anak lima tahun mata buta muraja hafal Quran sehari lima sampai tujuh juz dikatakan oleh beliau kaila apa tidak capek terlalu banyak kamu kan punya olor di hadapan Allah Allah maha memahami keadaan kamu apa enggak lelah saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu anak lima tahun mengulang hafal Quran setiap hari lima sampai tujuh juz dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun lebih daripada 40 tahun lebih daripada 20 tahun dan sampai kesempatan itu sampai hari ini pun untuk baca pun belum punya waktu dan anda mengharap surga anda siapa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati